Halo guys, apa kabar? Kali ini kita akan membahas drama China bertema wuxia historical fantasy drama romance tahun 2020 yang menceritakan tentang pendekar tampan, pendekar cantik, tentang persahabatan, tentang penerus pergeruan. Keren sekali guys. Dengan spesial efek yang memukau, kisah cintanya juga bisa bikin kamu baper habis. Sedih sekali guys, coba aja kamu nonton. Tapi sebelum kita bahas delapan drama China ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan dukung terus channel Rev Suto Mix Random. Oke, kita langsung saja ke posisi delapan terbaik rekomendasi Rev Suto. Urutan ke delapan adalah Evernight Season 2 tahun 2020. Sudah ditayangkan tanggal 13 Januari 2020 di TV Tencent sebanyak 43 episode. Drama ini diadaptasi dari novel Jiang Ye karya Maoni. Drama ini menceritakan bahwa setelah tunangannya Sang Sang dituduh sebagai Putri Hades, Ning Hui tidak akan ragu untuk menjadi musuh dunia dan bergandengan tangan dengan Sang Sang untuk melawan takdir. Setelah identitas Sang Sang ditemukan, Ning Hui melakukan segala cara untuk melindunginya. Ning Hui telah berjuang lama dan keras untuk mendapatkan keadilan bagi keluarganya. Dalam perjalanannya menuju klutifasi, dia telah menjadi pelindung negeri Tang. Namun, orang-orang licik telah membongkar hubungan Sang Sang dengan malam abadi dan berniat membunuhnya. Tidak mau melihat teman masa kecilnya terluka, Ning Hui menemaninya mengatasi banyak rintangan. Saat ini, negara Tang beresiko jatuh ke tangan Panglima Perang. Ning Hui diperintahkan untuk mengesampingkan keluhan pribadinya untuk memimpin tentara dan orang-orang Tang agar bangkit dan menjadi penjagaan negara. Ning Hui dan rekan-rekannya mengumpulkan kekuatan puluhan ribu orang dan tekad untuk mempertahankan tanah air mereka sampai mati. Mereka memulai kembali susunan mengejutkan negara Tang, mengalahkan musuh yang kuat, dan memulihkan perdamaian dan ketenangan di dunia. Kemudian, Ning Hui melanjutkan perjalanan kembali untuk menemukan kekasihnya Sang Sang. Dylan Wong sebagai Ning Hui. Iron Song sebagai Sang Sang. Chris Sun sebagai pangeran Long King dari Yan. Liu Yijun sebagai Ye Hongyu, The Dao Edik. Yang Chao Yue sebagai Tiannu. Crystal Yuan sebagai Mo San San. Yang ketujuh adalah The Great Ruler, The Great Lord. Sudah ditayangkan tanggal 30 Januari 2020 di Yeoku TV sebanyak 59 episode. Menceritakan bahwa 5.000 tahun yang lalu setelah berhasil dipojokkan, Dewa Iblis berubah menjadi sembilan mata jahat. Bersembunyi di dunia menunggu waktu kebangkitan. 5.000 tahun kemudian, sembilan mata jahat muncul kembali ke dunia. Dewa Iblis akan bangkit kembali. Dan seekor naga hitam bersedia membantu kejahatan menaklukkan kekuatan dari semua pihak untuk digunakan oleh Dewa Iblis. Menurut legenda, hanya ada seorang pemuda yang mengajak semua manusia menyingkirkan dendam dan dunia menjadi tantra. Pemuda itu memiliki darah keturunan 3 klan Dewa utama. Ahli dalam formasi spiritual mampu mengendarai pedang Dewa dengan tubuh kilat 8 futuh menganggap musuh sebagai semut, tidak ada yang bisa mendekatinya guys. Pertempuran hundun sudah dekat. Para Dewa dikalahkan satu persatu oleh Dewa Iblis. Pemuda itu akan melindungi dunia dengan mengandalkan kemampuannya sendiri menjadi satu-satunya penakluk langit dan bumi. Namun, pemuda itu yang bernama Muchen malah lahir dengan nadi spiritual yang tersegel guys. Muchen diremehkan di mana-mana, sangat berbeda jauh dengan rumor cerita legendaris Muchen akan menghadapi penderitaan yang akan melanda manusia di dunia. Drama ini diadaptasi dari novel berjudul sama karya Heavenly Silkworm Potato dan pernah juga sebelumnya ada di komik Menhua tahun 2014 lalu dibuat versi animasinya pada tahun 2017 guys. Kisah persahabatan Muchen, Luo Li, Liu Mu Bai, Ji Yao, Tan Qing San, dan Tang Hian Er untuk mengalahkan Dewa Jahat dan memulihkan perdamaian di seluruh dunia. Kisah Muchen dan transformasinya dari pemuda biasa menjadi pahlawan hebat sambil mencapai persahabatan dan cinta. Yang keenam adalah Legend of Awakening tahun 2020. Sudah ditayangkan tanggal 23 April 2020 di Yoku TV, IH, dan Mango TV sebanyak 48 episode. Drama ini diadaptasi dari sebuah novel fantasy Butterfly Blue dengan judul yang sama, menceritakan di era lima dinasti dan sepuluh kerajaan. Lu Ping dan Su Tang melarikan diri dari kekuatan jahat menara Shanghai dan menemukan identitas spiritualnya pada saat pencerahan. Lu Ping menyadari enam jiwa berbeda yang berputar melalui keberadaannya. Kemudian Lu Ping mulai berlatih dan tumbuh di bawah bimbingan guru-gurunya yang hebat. Lu Ping dan Su Tang juga bertemu dengan Yan Zivan dan Molin. Mereka menjadi sahabat sejati. Dan di sepanjang jalan, Lu Ping juga mendapatkan kasih sayang dari Hinsang dan Lin Zian. Tapi Lu Ping memilih kasih sayang Hinsang. Lu Ping adalah seorang pemuda yang ditakdirkan untuk memiliki kekuatan tanpa batas dan memulai perjalanan yang panjang dan sulit untuk menuju kebangkitan. Lu Ping, Su Tang, Yan Zivan, Molin dibantu oleh Hinsang dan Lin Zian. Mereka berjanji untuk saling membantu menghancurkan orang-orang menara Shanghai. Di drama ini, kamu bisa melihat karakter Lu Ping yang menyebalkan dan suka membangkang. Tapi Lu Ping peduli dengan orang-orang di sekitarnya. Karakter Yan Zivan yang dewasa, jujur, pengertian, dan bertanggung jawab. Su Tang yang berpikiran dewasa, keras kepala, tapi baik hati. Molin seorang yang optimis, yang menganggap dirinya pembunuh nomor satu, tapi hanyalah seorang yang lucu dan konyol. Qin San yang manja, sombong, dan bangga dengan kemampuannya, tapi baik hati. Dan karakter Lin Zian yang pendiam dengan pendirian yang berubah-ubah. Arthur Chen sebagai Lu Ping. Di Lan Xiong sebagai Yan Zivan. Cheng Xiao sebagai Hinsang. En Zideng sebagai Su Tang. Jerry Yu sebagai Molin. Sang Zuan sebagai Ling Zian. Yang kelima adalah And the Winner is Love tahun 2020. Sudah ditayangkan tanggal 28 Mei tahun 2020 di Tencent TV, Aikiyi, dan Yeoku TV sebanyak 48 episode. Drama ini diadaptasi dari novel Moon on Fire karya Jin Ziyi Zhe. Menceritakan tentang Cheng Suzi, merupakan gadis cantik dan seorang master dari istana Cheng Huo. Dengan segala kemewahan yang ada, dia meninggalkan istana dan mengembara dan terjun di dunia persilatan. Namun, saat berada di luar istana Cheng Huo, Cheng Suzi menyadari kalau dia telah diusir setelah ilmu bela diri sembilan teknik dewa teratai dicuri oleh seseorang. Dan ada pembunuh yang dikirim untuk mengejar Cheng Suzi. Tapi Sang Gontong, master lembah Yue Sang menyelamatkannya. Keduanya kemudian menjalin persahabatan. Setelah Cheng Suzi bertemu dengan seorang tetua yang dihormati bernama Lin Chang Ren, Cheng Suzi mengetahui bahwa ayahnya, Cheng Ye, adalah orang yang menulis dua manual rahasia tentang bagaimana menahan teknik posisi sembilan dewa teratai. Sebuah keterampilan yang tidak ortodoks, yang akan menyebabkan kerusakan besar pada dunia persilatan. Terlepas dari kesulitan dan kesalahpahaman di antara Cheng Suzi dan Sang Gwantau, mereka bekerjasama untuk mengungkap dalang jahat dan membawa perdamaian kembali di negeri itu. Sampai akhirnya, ada perasaan cinta di antara mereka berdua. Cheng Suzi dan Sang Gwantau menikah. Leo Luo sebagai Sang Gwantau. Yu Kichen sebagai Cheng Suzi. Zhao Tingwei sebagai Yuan Muyuan. Tian Yi Tong sebagai Lin Fengzi. Yang keempat adalah Handsome Sibling, sudah ditayangkan tanggal 16 Januari 2020. Ditayangkan di iHiyi dan Netflix sebanyak 44 episode. Drama yang diadaptasi dari novel dengan judul yang sama, karya Gu Yong, menceritakan tentang dua saudara kembar Hua Wu Kui dan Jiang Xiaoyu, atau lebih dikenal sebagai Xiaoyu Er, yang dipisahkan sejak bayi. Xiaoyu Er dibesarkan oleh 10 penjahat besar di Lembah Penjahat. Xiaoyu Er dilatih dan dibesarkan untuk berpikir menjadi penjahat terkenal di dunia seni bela diri. Selama bertahun-tahun, Xiaoyu Er telah mempelajari banyak trik dan menjadi orang iseng yang nakal, meskipun dengan hati yang baik. Begitu Xiaoyu Er bersiap untuk meninggalkan Lembah Penjahat, Xiaoyu Er bertemu dengan Hua Wu Kui. Mereka menjadi teman baik. Xiaoyu Er tidak tahu kalau Hua Wu Kui adalah saudara kembarnya. Hua Wu Kui dibesarkan di Istana Yihua di bawah asuhan Putri Yao Yue. Putri Yao Yue memiliki cinta bertepuk sebelah tangan dengan Jiang Feng, ayahnya Xiaoyu Er dan Hua Wu Kui. Putri Yao Yue sangat membenci Jiang Feng, sehingga membawa salah satu anak kembar Jiang Feng dan membesarkan Hua Wu Kui dengan harapan Hua Wu Kui dan Xiaoyu Er akan menjadi musuh dan bertarung satu sama lain sampai mati. Sedangkan Jiang Biehe yang pernah menjadi pelayan Jiang Feng, bekerja sama dengan putranya yang bernama Jiang Yulang dalam sebuah konspirasi yang mungkin menghancurkan seluruh dunia seni bela diri. Hua Wu Kui dan Xiaoyu Er bekerja sama untuk mencoba mengalahkan Jiang Biehe dan Jiang Yulang. Hua Wu Kui dan Xiaoyu Er bersumpah untuk mengembarkan dunia seni bela diri dan mencari jati diri mereka yang sebenarnya. Ceritanya bikin baper habis dan kocak banget guys. Chen Zeyuan sebagai Xiaoyu Er atau Jiang Xiaoyu. Hu Yitian sebagai Hua Wu Kui dan sebagai Jiang Feng. Liang Jie sebagai Su Ying. Vicky Liang sebagai Tie Xinlan. Yang ketiga adalah The Killing of Three Thousand Crows. Sudah ditayangkan tanggal 19 Maret 2020 di Yoku TV dan Mango TV sebanyak 30 episode. Drama ini diadaptasi dari novel The Killing of Three Thousand Crows karya Xi Xi Lang. Berlatar masa kuno menceritakan tentang Menteri Kiri Kerajaan Dayan berkolusi dengan musuh Kerajaan Dayuan untuk menyebabkan kehancuran Kerajaan Dayan. Menyaksikan orang-orang yang sekarat dan terbunuh oleh musuh, Putri Yan Yan bersumpah untuk menemukan Lampu Jiwa Kuno. Putri Yan Yan merubah wajah dan namanya menjadi Hin Chuan. Hin Chuan bersembunyi di Gunung Sian Ho, tempat berkultivasi. Di mana Hin Chuan bekerja sebagai pelayan, di sana Hin Chuan bertemu dengan Fuji Yu Yu. Tanpa sepengetahuan mereka, ini adalah kisah yang ditakdirkan. Fuji Yun telah mencintai Hin Chuan selama seribu tahun. Hin Chuan jatuh cinta dengan Fuji Yun dari waktu ke waktu dan bekerjasama untuk menemukan Lampu Jiwa. Hin Chuan menemukan bahwa identitas sebenarnya Fuji Yun adalah sumbu lampu yang dibutuhkan untuk menyalakan lampu spiritual. Dan Hin Chuan juga akan menghilang begitu menyalakan lampu itu. Keduanya akhirnya memutuskan untuk mengorbankan diri, guys. Demi menyelamatkan rakyat dari kesengsaraan. Semangat, pengorbanan, dan cinta mulia mereka menyentuh para dewa yang memungkinkan mereka untuk bersatu kembali. Drama ini benar-benar membuat kita terbawa perasaan, guys. Zheng Ye Cheng sebagai Fuji Yun atau sebagai Master Qi. Zhao Lucy sebagai Hin Chuan dan sebagai Ahman. Angelina Jiang sebagai Putri Yan Yan. Molly Wang sebagai Swan Zhu. Liu Yitong sebagai Zhou Yi Chen. Yang kedua adalah Eternal Love of Dream sudah ditayangkan tanggal 22 Januari 2020 di Tencent TV sebanyak 56 episode. Drama ini diadaptasi dari novel berjudul sama karya Tang Hee Gong Zi. Ratu Qing Yu, Bai Feng Jiu adalah satu-satunya rubah merah berekor sembilan di dunia. Suatu hari, Feng Jiu diserang oleh binatang buas saat mencari budidaya di pekunungan dan diselamatkan oleh Kaisar Langit Pertama, Dong Hua. Bersyukur dan merasa berhutang budi, Feng Jiu menemani Dong Hua untuk mengalahkan Raja Iblis. Saat keduanya menghabiskan waktu bersama, Feng Jiu menyadari rasa terima kasihnya terhadap Dong Hua berlahan berevolusi menjadi cinta. Sayangnya, Dong Hua sudah lama melupakan apa itu cinta. Meskipun hati yang paling dingin bisa meleles seiring waktu, akankah kehidupan yang tak terhitung jumlahnya cukup untuk menyatukan kedua hati ini? Drama ini menggambarkan kisah cinta Raja Qing Kyu, Bai Feng Jiu, dan Kaisar Langit Dong Hua yang berlangsung selama 2000 tahun. Ini juga drama yang membuat kamu baper guys. Dilraba Dilmurat sebagai Bai Feng Jiu, Feng Gogao sebagai Dong Hua Dijun. Dan di posisi pertama adalah Love and Redemption. Sudah ditayangkan tanggal 6 Agustus 2020 di Yoku TV sebanyak 59 episode guys. Drama ini diadaptasi dari novel karya Si Silang dengan judul yang sama. Menceritakan tentang sebuah legenda seribu tahun yang lalu mengenai Dewa Perang yang menyelamatkan surga dalam pertempuran mematikan melawan iblis. Keduanya jatuh dari surga dan menghilang dari dunia. Setelah ribuan tahun berlalu, Dewa Perang berenkarnasi menjadi Chu Xuanji, anak kedua dari Chule, pemimpin sektu Soyang. Tapi Chu Xuanji lahir dengan 6 indera yang tidak lengkap, sehingga membuatnya agak linglung dan tidak kompeten. Chu Xuanji sangat malas, buruk dalam seni bela diri, dan tidak memahami cinta manusia. Sedangkan putri yang pertama adalah Chu Linglong, seorang yang cerdas dan kompeten. Chu Linglong selalu merawat Chu Xuanji dengan baik. Pada saat sektu Soyang mengadakan turnamen Zan Hua, secara kebetulan Chu Xuanji bertemu dengan Yu Xifeng, murid dari Istana Lize, yang memiliki hari dan tanggal lahir yang sama dengannya. Banyak kejadian yang terjadi antara Chu Xuanji dan Yu Xifeng. Mereka saling membantu dan melindungi, dan juga sama-sama mendapatkan hukuman dari pergurannya. Dan hal itu membuat hubungan di antara mereka semakin dekat. Keduanya membentuk persahabatan meskipun ada kesalahpahaman di awal pertemuan mereka. Dan karena melawan elang iblis Gu dan menyelamatkan ikan duyung, persahabatan antara Yu Xifeng, Chu Xuanji, Chu Linglong, dan Xiao Liuzi semakin terjalin arah. Suatu ketika pada saat turnamen Zan Hua, perbutan untuk menjadi nomor satu di antara lima perguruan dimulai. Pertarungan antara Yu Xifeng dan Wu Tong sangat sengit. Tapi Wu Tong kalah dan berbuat curang dengan melukai Chu Xuanji yang berada di tempat penonton. Akhirnya Wu Tong dikeluarkan dari turnamen guys. Wu Tong yang melarikan diri nantinya bergabung dengan sekte iblis. Chu Xuanji terluka dan belum sadar selama beberapa hari. Dan Yu Xifeng harus kembali ke Istana Lize untuk menjalani hukumannya. Hukumannya tidak hanya karena kehilangan topeng, tapi juga karena perasaan cintanya kepada Chu Xuanji. Karena murid-murid Istana Lize dilarang untuk mencintai, Istana Lize cuma berisi orang-orang jomblo sejati guys. Setelah pulih dari luka, Chu Xuanji berjanji untuk berkonsentrasi pada kultivasi, meningkatkan keterampilan seni bela dirinya agar tidak menjadi beban bagi orang lain. Chu Xuanji mengikuti kakak seperguruannya Hao Chen untuk berkonsentrasi pada kultivasi. Chu Xuanji benar-benar belajar ilmu bela diri dengan tekun guys. Sedangkan Yu Xifeng harus dihukum di menara terlupakan. Dan jika ingin bebas, Yu Xifeng harus memakai topeng kutukan sang kekasih. Wow, nama-namanya bikin baper guys. Empat tahun kemudian, keterampilan seni bela diri Chu Xuanji meningkat pesat dan mendapat kesempatan turun gunung untuk mendapatkan pengalaman. Saat membantu memusnahkan kejahatan, Chu Xuanji bertemu lagi dengan Yu Xifeng di kota Lutai. Yu Xifeng memakai topeng kutukan sang kekasih. Kutukan topeng ini hanya bisa dipatahkan bila Yu Xifeng bertemu dengan cinta sejatinya guys. Wah, bikin kamu baper kan? Chu Xuanji bekerjasama dengan Yu Xifeng melawan kekuatan jahat dan akhirnya mengembalikan perdamaian dunia. Crystal Yuan sebagai Chu Xuanji Cheng Yi sebagai Yu Xifeng Zhang Yu Xifeng sebagai Chu Linglong Li Junyi sebagai Zhang Minyan atau sebagai Xiao Liu Zi Liu Suyi sebagai Hao Chen Kita akan selalu memberikan drama terbaru dan terbaik yang akan menemanimu di rumah. So guys, jangan lupa subscribe dan support terus channel Repsuto Mix Random. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.